Polres Metro Jakarta Utara telah merilis sketsa wajah pelaku penembakan yang terjadi di Kelapa Gading Jakarta Utara Pada hari Kamis 13 Agustus lalu Sebelumnya petugas telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang berada di kejadian tersebut Untuk mencari informasi tentang para pelaku Petugas juga memeriksa beberapa CCTV yang berada di lokasi penembakan Dari keterangan yang dikumpulkan, petugas mengetahui dua orang pelaku yang melakukan aksi tersebut Di antaranya, seorang eksekutor dan seorang yang membantu untuk melarikan diri Saat ini petugas telah mengamankan barang bukti yaitu 4 buah selongsong peluru 1 buah proyektil dan beberapa CCTV untuk menyelidiki kasus tersebut Jadi ini adalah yang sebelah kanan yang menggunakan topi dan memakai masker adalah eksekutor Yang melakukan penembakan terhadap korban ST Kemudian yang sebelah kiri yang tanpa menggunakan masker Jadi kebetulan ada saksi yang kebetulan mengetahui bahwa dua orang ini memang sudah cukup lama menunggu di seputaran TKP Sebelum peristiwa terjadi Sehingga dari beberapa saksi yang kami minta keterangan Ada saksi yang menjelaskan bahwa saksi paham betul bahwa orang yang kemudian diduga melakukan penembakan Dan membantunya adalah saksi yang tadi atau sebelumnya bertemu dan mungkin berada di sekitar lokasi Ya ini kebetulan yang kedua ini pada saat itu tidak memakai masker Dari Jakarta, Aulia, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!